Halo, Sahabat Makenek, apa kabar? Ketemu lagi dengan Aymin ya Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak untuk mencegah penularan coronavirus Oke, di video terbaru ini, Aymin akan menjelaskan tentang update iOS 14 yang dikenalkan Apple pada WWDC atau WWDC 2020 Apa saja sih fitur menarik yang dikenalkan Apple untuk iOS 14 pada WWDC 2020? Aymin akan bahas 10 fitur paling menarik di iOS 14 yang sudah dikenalkan Apple Yuk, simak langsung ya Fitur pertama adalah homescreen Homescreen atau tampilan utama di perangkat iOS punya update baru yang diberikan pada iOS 14 Yaitu tampilan yang mendukung App Library App Library tampil di halaman terakhir setelah homescreen yang kamu atur Fitur ini berguna untuk meng-organize semua aplikasi dalam folder-folder sesuai kategori secara smart Contohnya kategori Apple Arcades, kategori games, kategori social media, dan lain sebagainya App Library juga punya fitur organize berdasarkan aplikasi yang sering kamu gunakan dan juga aplikasi yang baru diunduh Dengan menggunakan App Library, kamu tidak perlu menampilkan semua halaman homescreen seperti selama ini Jadi misalkan nih, selama ini kamu punya 10 halaman homescreen Kamu juga bisa mematikan semua halaman kecuali halaman pertama dan melihat aplikasi sisanya lewat App Library Terlihat lebih simpel ya Fitur berikutnya adalah Widget Widget berfungsi untuk mendapatkan informasi terkini dari aplikasi favorit dengan cepat Selama ini, Widget disimpan oleh Apple pada bagian Notification Center Tapi sekarang di iOS 14, Widget juga bisa diakses pada homescreen Aplikasi yang biasa kamu letakkan pada homescreen sekarang bisa bergabung dengan Widget atau tampil bersebelahan Ada beberapa pengaturan Widget yang diberikan oleh Apple Mulai dari Smart Stacks, Widget dalam ukuran kecil, sedang dan besar, serta beragam lainnya Kita akan bahas Widget secara terpisah di video lain ya Fitur berikutnya adalah Picture in Picture Fitur Picture in Picture dapat membantu kamu untuk menikmati konten, misalkan video atau film Sambil mengakses fitur lainnya di perangkat iOS 14 Misalkan melihat catatan, membuka pesan, atau melihat foto Fitur Picture in Picture bekerja di aplikasi bawaan Apple seperti TV, Apple Music, atau lainnya Nantinya, developer pihak ketiga juga bisa menambahkan dukungan Picture in Picture kepada aplikasi mereka Fitur berikutnya adalah Compact Calls, atau notifikasi panggilan dengan tampilan yang minimalis Sekarang, setiap ada panggilan telepon, atau FaceTime Audio, atau FaceTime Video Tampilannya ada di bagian atas perangkat iPhone Tidak memenuhi layar seperti yang selama ini kamu kenal Nantinya, developer aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, Telegram, atau lainnya juga dapat menggunakan fitur ini di aplikasi mereka Fitur kelima adalah Siri Ada beberapa fitur yang diberikan Apple untuk Siri pada iOS 14 Mulai dari tampilan yang transparan Sekarang, tampilan Siri tidak memenuhi layar seperti tampilan Calls pada iOS 13 Kamu bisa mendapatkan tampilan yang lebih minimalis dengan ikon bulat Siri di bagian bawah Dan jawabannya di bagian atas Selanjutnya adalah Web Answer Siri bisa mencari jawaban untuk pertanyaan kamu yang memerlukan pencarian lewat website Contohnya seperti video di sebelah Fitur berikutnya yang diberikan oleh Apple untuk Siri di iOS 14 adalah Mode mengirim pesan suara di iMessage Fitur ini bisa membantu kamu ketika ada pesan yang harus kamu menjawab segera Dan ingin dikirim dalam bentuk dokumen suara Nah, ngomongin suara Fitur berikutnya masih berhubungan ya Yaitu fitur keenam, aplikasi Translate Beta Aplikasi Translate berguna sebagai aplikasi penerjemah input suara Menjadi output suara juga dengan bahasa lain yang kamu perlukan Misalkan input dari bahasa Inggris dan outputnya dalam bahasa Jepang Contohnya bisa kamu gunakan saat sedang traveling ya Bahkan aplikasi Translate juga mendukung conversation mode atau mode percakapan dan translasi secara langsung Jika kamu meletakkan iPhone dalam posisi mendatar Hebatnya lagi, aplikasi Translate ini bisa bekerja secara offline Dan data kamu dijamin aman oleh Apple karena privacy sangat dijaga di Apple Hebatnya lagi, aplikasi Translate bisa bekerja secara offline Dan dijamin tidak ada data rekaman suara yang diunggah ke server Apple Hebat ya Fitur ketujuh adalah update untuk aplikasi Message Yaitu untuk berkirim pesan iMessage Ada beberapa fitur yang diberikan Apple pada iMessage di iOS 14 Yaitu melakukan pin conversation Atau meletakkan chat yang paling sering kamu buka di bagian atas sendiri Dan berikutnya adalah pengaturan memoji baru Seperti yang Aimin gunakan Yaitu memoji masker Dan juga beberapa karakter memoji stiker tambahan Setelah itu yang terakhir adalah peningkatan pada fitur group message di iMessage Beberapa diantaranya adalah inline replies Yaitu membalas pesan secara langsung atau bersarang istilahnya Berikutnya adalah mention Dan juga membuat group photos Apa kamu sering pakai iMessage? Fitur ke delapan adalah CarPlay Bagi kamu pengguna mobil yang menggunakan head unit yang mendukung CarPlay Ada update di iOS 14 yang cukup menarik untuk disimak Salah satunya adalah CarPlay Kini mendukung pengaturan wallpaper di iOS 14 Sehingga kamu bisa mengatur wallpaper secara bebas Untuk tampilan di head unit yang mendukung CarPlay Fitur berikutnya yang masih berhubungan dengan CarPlay adalah CarKey Fitur ini berhubungan dengan kunci digital untuk membuka Menyalakan dan mematikan mobil dengan NFC yang ada di perangkat iPhone Saat ini masih sangat terbatas mobil yang mendukung CarKey ya Apakah masuk Indonesia? Hmm, kita tunggu aja Fitur ke sembilan adalah AppClip AppClip berguna untuk membantu kamu mengakses fitur dari sebuah aplikasi di App Store Tanpa menginstall aplikasinya secara lengkap Misalkan kamu butuh aplikasi untuk melakukan pembayaran di sebuah coffee shop Kamu bisa menggunakan AppClip Buka dan langsung bayar dengan cepat Atau kamu ingin menyewa sebuah kendaraan elektrik seperti skuter Developer dari tempat persewaan skuter tersebut Bisa menggunakan AppClip supaya kamu bisa langsung login Bayar dan langsung gunakan kendaraan tersebut Menarik ya Tujuan Apple merilis AppClip adalah Membuat siapa saja bisa segera menikmati aplikasi Melakukan belanja atau melakukan apapun yang berhubungan dengan aplikasi di App Store Tanpa menggunuhnya secara lengkap Ukuran aplikasi yang dapat dibuat menjadi AppClip Maksimal adalah 10 MB Dan beberapa persyaratan yang bisa kamu lihat di gambar sebelah Fitur terakhir yaitu yang ke 10 adalah Safari Browser bawaan di perangkat iPhone dan iPad yang menunakan iOS 14 ini Dijamin lebih aman dan kencang ya Apple menambahkan fitur Privacy Report Untuk setiap website yang kamu buka Ada daftar Privacy yang bisa kamu akses Maksudnya adalah kamu bisa mengecek Website tersebut meminta akses terhadap data apa saja Atau lainnya Fitur berikutnya adalah Translate Sama seperti aplikasi Translate Safari juga gini mendukung Translate Yaitu fitur untuk menerjemahkan tampilan website Ke bahasa yang kamu mengerti Fitur ini juga bisa bekerja secara otomatis Dengan memanfaatkan teknologi Neural Engine Nah, yang terakhir di Safari adalah fitur password monitoring Dengan fitur password monitoring Kamu bisa menghindari penggunaan password berulang Atau password yang tidak aman untuk website yang sering diakses Cara ini juga tentu saja memudahkan kamu untuk menjamin mendapatkan keamanan yang paling tinggi Oke, itu tadi 10 fitur baru di iOS 14 yang paling diunggulkan oleh Apple Sebetulnya masih ada banyak banget sih fitur baru di iOS 14 ini Tapi kita bahas secara terpisah ya untuk fitur-fitur kecil atau update-update menarik yang diberikan oleh Apple pada iOS 14 Nah, buat sahabat-sahabat yang belum tahu Update iOS 14 saat ini masih berada dalam versi developer beta Alias hanya disarankan diunduh untuk para developer yang ingin mencoba Dan menguji dukungan terhadap aplikasi buatan mereka Nah, untuk pengguna umum yang ingin mencoba iOS 14 dalam versi beta Silahkan tunggu hingga bulan depan Yaitu ketika iOS 14 versi public beta sudah rilis ya Nanti kita bahas juga bagaimana cara mendaftar sebagai public beta Sedangkan, untuk pengguna umum yang ingin lebih sabar lagi atau menunggu hingga iOS 14 rilis resmi Silahkan tunggu hingga sekitar bulan September Karena Apple berjanji akan merilis iOS 14 pada sekitar awal musim gugur, yaitu bulan September Bagaimana? Menarik ya pembahasan tentang iOS 14 Bagikan pendapat kamu mengenai update iOS 14 dan fitur-fitur yang tadi sudah kita bahas Di bagian komentar video ini ya Thank you Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!